Assalamualaikum, selamat datang di channel The Scientist Di video kali ini saya bakal mereview satu buah parfum yang bener-bener menurut saya wanginya enak banget Selain enak, parfum ini wanginya unik banget wanginya sangat unik banget karena parfum ini berhasil meng-capture yang namanya wangi kayu yang kebakar wangi kayu yang kebakar parfum apa itu? parfumnya adalah Replika Replika by the Fireplace Replika by the Fireplace ini adalah parfum yang bisa dikatakan unik karena parfum dari rumah Replika ini banyak mengeluarkan parfum-parfum yang wanginya itu berdasarkan suatu situasi atau suatu lokasi nah ini salah satunya Replika by the Fireplace jadi dia berusaha untuk mereplika atau meng-capture wangi dari perapian perapian ini bisa jadi kayak wangi api ungun, wangi kayu yang kebakar seperti itu varian lain dari Replika banyak beberapa yang saya tahu wanginya itu replika under the lemon tree Replika whisper in the library Replika jazz club pokoknya replika itu dia konsep parfumnya keren karena dia wanginya itu berdasarkan dari situasi-situasi atau berdasarkan lokasi-lokasi kita masuk ke dalam review yang pertama presentasi botol teman-teman bisa lihat teman-teman bisa lihat ini botolnya simple kaca botol kaca lalu ada tulisan yang namanya Replika originally by the Fireplace lalu lokasinya, periodnya itu ada Kamonix 1971 nah pokoknya disini ada tulisan Kamonix 1971 yang artinya dia berusaha untuk meng-capture Kamonix gitu ya di tahun 1971 nah saya dapet googling Kamonix itu kayak semacam resort yang dimana di dalam itu ada terapian gitu dan wanginya itu seperti ini ceritanya seperti itu fragrance descriptionnya burning wood and chestnut jadi disini udah dijelasin wanginya itu wangi kayu yang kebakar dan chestnut chestnut itu semacam ya kacang-kacangan gitu ya style descriptionnya female and male fragrances jadi ini sebenernya wanginya 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 di bawahnya ada meson, marjela paris meson marjela praktika itu presentasi botolnya simple banget dia ga ada tutupnya ini kayu botolnya tebal banget kacanya lalu kita masuk ke yang namanya wangi ini dry down nya masih ada wah enak banget opening dari parfum ini teman-teman bisa langsung ngium wangi wangi-wangi gurih wangi-wangi gurih itu kalau di pragerantika itu notes ada notes paper nya mungkin ini wangi paper wangi paper yang dicampur dengan wangi cengkeh enak banget enak banget lalu untuk make a coat nya sendiri untuk make a coat parfum ini itu ada woody, spicy dan vanilla di mana vanilla itu ini dry down nya vanilla nya itu tipis banget muncul di base note nya buat teman-teman yang masih belum tahu mungkin di parfum itu kan ada top notes middle notes dan base note nah di top notes nya itu yang lebih lain itu wangi paper dan cengkeh nah lalu di middle notes nya disini ada wangi chestnut chestnut dan moody wangi kayu nya itu keluar di middle notes dan wangi chestnut jadi kayak ada ya ada wangi gurih dari paper nya ya lalu ada wangi kayu-kayuannya disana ada rempahnya dari cengkehnya juga lalu ada wangi chestnut chestnut ya dicampur dengan paper dicampur dengan wangi kayu-kayuan menghasilkan menghasilkan semacam apa ya nuansa yang memang bener-bener kita kayak lagi di depan api unggun ya kita bener-bener lagi kayak di depan kayu yang kebakar kayak lagi di perapian gitu coba ini saking uniknya rumah parfum Mason Margiela ini dia mereplikain yang namanya wangi kayu kebakar dan misalkan saya merep lalu saya coba sniff gitu ya iya memang beneran kayak kita di depan api unggun gitu apalagi suasananya di dukung misalkan kita lagi ada di tempat yang dingin di pergubungan gitu ya kan bener-bener keren gitu wangi wangi keren banget bener-bener bisa meng-capture yang namanya wangi kayu yang kebakar ya untuk di basement memang ada kecium wangi wangi vanilla nya ada tapi memang untuk prominent notes nya yang bener-bener bisa saya detect gitu ya wangi paper cengkeh kayu dan chestnut saya enggak tahu chestnut itu wanginya kayak apa cuman memang yang bisa saya cium wangi semacam wangi kacang-kacangan itu memang ada ada wangi-wangi nati itu ada di pak honi lalu kita masuk ke yang namanya performa nah ini performa performa ini performanya keren banget untuk longevity itu saya dapat rata-rata 7 jam ya sesekali bisa tembus 8 jam namun rata-rata yang bisa saya dapat itu memang 7 jam rata-rata 7 jam bisa lebih kalau situasinya mendukung bisa sampai 8 jam untuk projection untuk projection nah ini bedanya longevity sama projection kalau longevity itu tahan parfumnya ini selama di kulit 8 jam gitu ya 7-8 jam itu longevity nya artinya wangi itu berada di kulit kita selama itu tapi kalau projection itu projection itu daya sebarnya daya sebarnya ini performa ini kuat di 2 jam pertama 2 jam pertama projection nya itu kuat ya tapi memang radius nya gak terlalu jauh ya radius nya gak bener-bener kayak ganggu hidung orang tuh enggak cuman projection itu kuat kita bisa ngedeteks ini 2 jam awal kita masih terus nyimbau wangi kebakar wangi kayu kebakar itu terus bisa kita detect terus selama 2 jam terus bisa kita rasain untuk project nya itu untuk performa itu untuk performa kita lanjut ke occasion nah occasion menurut saya ini casual maupun formal sih masuk-masuk aja asalkan di tempat yang dingin asalkan di tempat yang dingin di tempat yang sejuk di ruangan yang ber AC dan pastikan AC nya itu dingin ini cocok ini cocok temen-temen pergi sama pasangan nonton ke bioskop kan bioskop itu dingin pakai ini enak banget karena luansa yang diberikan itu hangat hangat temen-temen main ke pucat temen-temen main ke temen-temen main ke tempat-tempat yang sejuk gitu yang dingin pakai ini ini nuansanya makin kena cuasa dingin wangi kayak gini wangi kayu kebakar ini nuansanya hangat nyaman enak banget enak banget kalau wangi parfum enak atau enggak kan relatif ya penggilaian orang beda-beda tapi saya berani jaman ini wanginya unik itu untuk occasion apalagi yang belum wangi udah occasion udah performa udah lalu harga ya harga untuk parfum ini itu dibanderol dengan harga 1,6 sampai 1,7 juta rupiah ya apakah work nah itu tergantung budget temen-temen ya tapi kalau saya pribadi dengan wangi yang enggak akan ada orang bisa nyampe ini wangi ini enggak ada belum ada sih rumah parfum lain yang bisa menguruh wangi kayu kebakar kayak gini ya ya menurut saya ini worth it ya menurut saya ini worth it karena wangi ini saya beli parfum ini dari kalau enggak salah setahun yang lalu lebih dari setahun yang lalu temen-temen bisa lihat jusnya masih banyak ya jusnya masih banyak banget karena saya ngirit-ngirit pakenya karena sayang banget sayang banget mau memakai parfum ini ini wanginya enak banget ya kecuali memang benar-benar jadi kadang kalau ada kondangan ya kondangannya indoor gitu AC-an pakai ini mantep itu video review Mason Margiela Replika by the fireplace yang dapat saya sampaikan tulis di kolom komentar kalau teman-teman ada rekomendasi parfum yang menurut teman-teman unik atau mungkin teman-teman ada yang punya platform Mason Margiela Replika yang lain misalkan yang yang kayak whisper in the library at the barbershop at the barbershop itu enak jadi platform Replika at the barbershop itu bagaimana dia bisa mengcapcap muansa wangi kalau kita lagi ada di tempat potong rambut di barbershop sekian yang dapat saya share ya ditunggu video-video selanjutnya dan sampai terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati